Hai tiga di klik saja kemudian pilih start recording Pak Hai kenapa hilang lagi gambarnya Oh gitu ya Oke kelihatan Bu ya suaranya keraskan sedikit bisa nggak suara ini suara speaker tapi di sini juga sedang menunggu kedatangan kasih dari diapa fisik terima kasih speaker 2 Terima kasih. 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 Mungkin dipandu aja Ibu kami mengikuti dari sini Baik Pak Ratedy Kami akan mulai kick-outnya Mungkin pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu Dari GJPK, selanjutnya kita Mempersilahkan Bapak Sekda dan Dekan-dekan dari Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperkenalkan diri Dan selanjutnya Bisa dimulai tanda jawabnya begitu ya Pak ya Oke baik Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Sekda dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Tanah Bumbu Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama Kami ucapkan selamat datang dulu Pak Di fasilitas video conference DGPK Ini ada di lantai 3 Pak Di Gudung Radius Plamiro Kemudian kami Sampaikan terlebih dahulu Juga perlukan maaf Yang sedianya Pak Direktur Pak yang harusnya menerima Bapak Tapi karena Direktur kami saat ini Bersamaan harus hadir di DPR Pak Ada rapat kerja dengan DPR Sehingga beliau menugaskan kepada kami Untuk bisa menerima Video conference Bersama Pak Sekda Dan tim di Mungkin sebelum Kita memulai Pak Video conference ini Kami pertama-tama akan memperkenalkan terlebih dahulu Tim kami Pak Dari Dijian Perimbangan Keuangan Saya perkenalkan Saya perkenalkan Setelah dulu Saya Bambang Ramatur Afis Pak Saya diamanahi sebagai Kepala Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil Di Subdit Dana Bagi Hasil Di DPR Dana Perimbangan Kemudian saya ditemani Pak Dimas Pak Dimas juga dari Subdit Dana Bagi Hasil Kemudian Ditemani gue oleh Yang pakai jilbab Saya Yang pakai jilbab warna merah Bu Dika ini dari Subdit Dana Alokasi Umum Bapak-bapak sekali Kemudian Ditemani lagi Dari Wakil dari Subdit Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Yang diwakili juga dengan Bu Rika Bapak dan Ibu sekalian Bu Rika ini Dari Seksi Apa? Seksi data Dari Subdit Dana Alokasi Non-Fisik Yang ditemani dengan Pak Paras Sebelah sini Pak Paras Kemudian Ditemani juga Dan mewakili Dari Subdit Dana Alokasi Usus Fisik Pak Dini Selamat pagi Pak Sedar Dan Bapak Ibu sekalian Pak Dini Kemudian Ada dari Subdit Bapak dan Ibu sekalian Subdit Pengusung Penjagaan ini adalah Subdit Yang menangani Harmonisasi Pak Raturan-peraturan Terkait Yang Pak Dini Memakai Jekat warna hitam Pak Dan Pak Doni Kemudian Ada yang mewakili Dari Subdit Dana Hibah Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Salam dari Jakarta Ini persis di sebelah kami Dan kami masih menunggu Satu lagi Wakil Bapak Ibu sekalian Dari Subdit Dana Desa Yang Saat ini masih Dalam perjalanan Ke ruangan ini Mungkin sebelum Kita mulai Video conference ini Dan kita berdiskusi Terkait pertanyaan-pertanyaan Sudah kita terima juga Dari Bapak Ibu sekalian Kami serahkan Waktu kepada Pak Sekda Untuk bisa Memberikan pengantar Dan Memperkenalkan Tim dari Tanah Bungu Silahkan Pak Sekda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Sekali lagi Kami Dari Pemerintah Bentan Bumbu Dalam hari ini Saya juga mewakili Pak Bupati Bagaimana Surat yang sudah disampaikan Oleh Kementerian Keuangan Tentang jadwal Video conference ini Kami juga sangat Berterima kasih Sudah disiapkan waktu Untuk Bisa kita melakukan komunikasi Terkait beberapa Hal yang mungkin masih Perlu kami Perjelas Yang nanti akan kita sampaikan Berkenaan dengan hal itu Pada kegiatan hari ini Kami secara bersama-sama Berhadir disini Salah satunya Saya sampaikan dulu Untuk perkenalan Di samping saya Ada ibu asisten Kemudian Di sebelahnya lagi Itu kepala Bapeda Di samping saya Ini kepala BPKD Di sebelahnya Itu kepala BPPR Kemudian Kemudian Ada juga yang bergabung Kepala Dinas PUPR Dan Tesoron 3 Empat yang ada di BPKD Dan Bapeda Yang hadir pada kesempatan hari ini Terima kasih Terima kasih Pak Bambang Biasa Perteman Lebih sering kita komunikasi Lewat WA ya Pak Bambang Sebenarnya saya mengharapkan Pak Bambang Bisa datang langsung ke tanah bumbu Amin Nah insya Allah Pak Mungkin Itu sekedar Dari kami Pak Bambang Karena ini juga baru pertama kita melakukan Pola komunikasi Melalui video kompren Tapi menurut kami ini sangat strategis Dalam upaya Koordinasi Berkenaan dengan hal-hal teknis Di daerah Yang mungkin masih belum kami pahami Karena kalau harus ke Jakarta juga kami kadang-kadang Waktunya pelayanan juga agak Terganggu Jadi kalau memang ini menjadi program baru dari Kementerian Keuangan Kami sangat mendukung dan sangat berterima kasih Ini bisa dilakukan Karena kami berharap Ada waktu sesion-sesion yang sudah terjadwal Supaya Seluruh Perangkat daerah kami yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan daerah Itu dapat Menyusun Pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal lain yang mungkin perlu dipahami Mungkin demikian Sekilas dari kami Pak Bambang Silahkan dilanjut Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Baik Sebelumnya Pak Sekda Mohon izin Suara kami terdengar Pak ya Cukup jelas Pak ya Oke kalau begitu Bisa kami mulai Pak ya Untuk menjelaskan Dan sekaligus berdiskusi Pak Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diskusikan Kami sudah menerima Kurang lebih ada Tujuh Tujuh pertanyaan Pak Yang mewakili dari masing-masing jenis TKDD Yang akan kami coba Jelaskan Sesuai dengan urutannya Pak ya Jadi pertama mungkin kami akan menjelaskan dari Kebijakan Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan dana bagi hasil Kemudian nanti dilanjutkan dengan DAK Fisik Dan kemudian dilanjutkan dengan DAK Non-Fisik DAU Hibah Dan yang terakhir Dana Desa Kita lanjut Pak ya Jadi dari Daftar pertanyaan yang kami cerima Pak Terkait dana bagi hasil Ini ada tiga Poin pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dari Kabupaten Tanah Bungun Pertama Mungkin saya bacakan dulu Pak ya pertanyaannya Berdasarkan PMK nomor 77 Tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2019 Kabupaten Tanah Bungun mendapatkan DBH dengan total Sebesar 56,2 miliar Sedangkan yang masuk saat ini kekas umum daerah Sebesar 39,3 miliar Kapan untuk sisa dana kurang bayar DBH tersebut Akan masuk kembali kekas daerah Kabupaten Tanah Bungun Saya langsung jawab dulu aja Pak ya Jadi setiap pertanyaan saya langsung jawab Apabila memang ada yang mau didiskusikan Ada diminta pembahasan lebih lanjut Silahkan Bapak langsung menyampaikan Jadi ke poin satu ini Pak Bisa kami sampaikan Benar Pak Melalui PMK nomor 77 Penyaluran kurang bayar DBH untuk Kabupaten Tanah Bungun Adalah sebesar 56,2 miliar Ini merupakan Sisa kurang bayar dari PMK 103 Pak Di tahun 2018 Jadi mungkin saya jelaskan dulu Pak ya Biar kita sama-sama Paham alurnya seperti apa Di PMK 103 itu Untuk Tanah Bungun Ditetapkan kurang bayar DBH sebesar 252,04 miliar Kemudian Di tahun 2018 Melalui PMK 153 Kami sudah menyalurkan sebesar 53 miliar 53,4 miliar Sehingga ada sisa kurang lebih 168 miliar 198,6 miliar Di tahun 2019 ini Dari 168,5 6,6 miliar ini Melalui PMK 77 Tadi yang Bapak tanyakan Itu sudah kami Melakukan penetapan Untuk penyalurannya Pak Sebesar 56,2 miliar Nah untuk penyaluran kekas daerahnya Pada bulan Mei Kami sudah menyalurkan sebesar 39,33 miliar Persis sama yang Bapak pertanyakan ini Pak Jadi 39,33 ini Sudah kami salurkan Di bulan Mei Dan Akan kami salurkan sisanya Sebesar 16,9 miliar Pak Di bulan Juli ini Insya Allah Tanggal 30 Juli Pak Tanggal 30 Juli ini Akan masuk kekas daerah Jadi untuk yang PMK 77 Sebesar 56,2 miliar ini Penyalurannya memang bertahap Pak Pertama di bulan Mei Sebesar 39,33 miliar Kedua di bulan Juli ini Pak Yang insya Allah tanggal 30 Pak Akan kami salurkan sisanya Sebesar 16,9 miliar Pak Clear Pak ya Clear Kemudian kami lanjut Pak Di pertanyaan nomor 2 Pak Di sini Pak Boleh saya potong Oke Pak silahkan Pak Sisa dari Keseluruhan PMK 103 Itu apakah menunggu Terminnya PMK baru lagi? Oke Pak Maaf saya belum Menjelaskan Selanjutnya Pak Jadi kalau kita lihat Pak Dari sisa DBH Kurang bayar DBH Dari PMK 103 Kan sebesar 198 miliar Pak ya Baru kami bayarkan Sebesar 56 miliar Berarti masih ada sisa 142 miliar Pak 142,3 miliar Nah ini Sebagaimana yang sudah Diatur Pak Dalam pasal 11 Ayat 5 Di undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang APBN Tahun 2019 Dimana disitu Diatur Pak Bahwa Penyaluran DBH Teri bulan keempat Itu akan Diprioritaskan Untuk menyelesaikan Kurang bayar Sampai dengan Tahun 2018 Itu artinya Apa Pak? Artinya Pertama Pak Bahwa Penyaluran DBH Tahun 2019 Untuk Teri bulan keempat Tidak akan kami Salurkan Pak Karena Akan kami gunakan Untuk menyelesaikan Kurang bayar Bapak Secara nasional Pak Di satu sisi Pak TW 4 Bapak Tidak disalurkan Tetapi Kurang bayar Bapak Yang sebesar 142,3 miliar Itu akan kami Salurkan Pak Jadi tadi Bapak bertanya Bagaimana dengan Sisa yang 142,3 miliar Itu akan kami Salurkan Pak Dengan Menggunakan Pakku TW 4 Tahun 2019 Yang artinya Baru akan kami Lakukan Di bulan November Atau bulan Desember Pak Setelah Diterbitkannya PMK Prognosis Realisasi Di akhir tahun Itu Pak Oke Pak ya Lanjut Pak ya Nah Untuk pertanyaan Nomor 2 Pak Di sini Bapak minta Penjelasan Terkait Perdirjan Nomor 5 Tentang Tentang Tata cara Pemotongan Atas lebih bayar DBH Dalam penyeluruhan Kurang bayar DBH Tahun 2019 Benar Pak Kami baru Menerbitkan Perdirjan nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemotongan Lebih bayar DBH Pada tahun 2019 Jadi Pak Perdirjan nomor 5 Ini Ini merupakan Besaran Kalau kasih Lebih bayar Yang akan Kami selesaikan Pak Di tahun 2019 Ini Dengan Cara Melakukan Pemotongan Dalam Penyaluran Kurang bayar DBH Jadi kalau Bapak sudah Rekat Teman-teman Di sana sudah Mereka Pemotongan Lebih bayar Berdasarkan Perdirjan nomor 5 tadi Total yang Akan kami potong Adalah sebesar 39,4 Jadi kalau Kita lihat Total lebih bayar DBH Kabupaten Tanah Bumbu Adalah sebesar 118,2 Milyar Jadi kalau Bapak Tadi bertanya Kurang bayar saja Ternyata Masih ada Yang cukup Besar juga Sebesar 118,2 Milyar Lebih bayar DBH Yang harusnya Dipotong Itu Pak Nah kami Akan melakukan Pemotongan ini Di 2019 Kenapa Pak Karena 2018 Kami sama sekali Tidak melakukan Pemotongan 2018 Konsekuensinya Apa Pak Akan terakumulasi Terus Pak Nah di 2019 Ini kami Melakukan Pemotongan tersebut Tetapi Kami tetap Akan melakukan Pertimbangan Berdasarkan Ruang fiskal Dari APBD Jadi Dari 118,2 Milyar Lebih bayar Bapak Di tahun 2019 Ini Hanya kami Potong Sepertiganya Pak Jadi Ada Plompok Tiga Daerah Yang kami Lakukan Pemotongan Pertama Ada daerah Yang memiliki Ruang fiskal Yang cukup Baik Maka Pemotongan Lebih bayarnya Kami lakukan Sekaligus Tetapi Kalau ruang fiskalnya Sedang Ini kami Lihat dari APBD Tahun 2019 Maka Kita potong Setengahnya Lebih bayarnya Tapi Kalau ruang fiskalnya Rendah Maka kami Potong Sepertiga Nah ternyata Kabupaten Tanah Bumbu Ruang fiskalnya Termasuk yang Rendah Jadi kami Potong Cuma Sepertiganya Tanya Sebesar 39,4 Milyar Nah Pemotongan 39,4 Milyar Ini kami Lakukan Juga Dua Kali Tadi Waktu penyaluran Kurang bayar Di bulan Mei Bapak menerima Penuh Sebesar 39,3 Milyar Nah di bulan Juli Ini nanti Pak dari 16,9 Milyar Itu akan Kami potong Lebih bayarnya Pak Sebesar 16,9 Juga Pak Jadi mohon maaf Pak di bulan Juli Ini Kemungkinan Tidak ada penyaluran Kurang bayar Pak Karena kita potong 16,93 3 miliar Juga Sisanya Sebesar 22,4 Akan kami Lakukan Pemotongannya Di bulan November Atau Desember Berbarengan Dengan Yang menggunakan TWM4 Jadi dari 142 Nanti Yang kami potong Sebesar 22 Jadi masih ada 120 Kurang lebih Yang akan Masuk ke Rekeningkas Menundaerah Di akhir Tahun Begitu Pak Untuk yang Penjelasan Pertanyaan Nomor 2 Terkait Perdijian Nomor 5 Cukup jelas Pak ya Kami lanjut Pak ya Untuk Nomor 3 Pak Tadi Bapak Di pertanyaan ini Bapak Menanyakan Alokasi DBH Tahun 2019 Apakah Mengalami Perubahan Sebagai Landasan kami Menyusun APB ini Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kemudian Untuk 2020 Proyeksi DBH Apakah Ada Kenaikan Atau Penurunannya Saya Menjawab Untuk Yang 2019 Lebih Dahulu Pak Untuk Alokasi DBH Tahun 2019 Mungkin Sebelumnya Saya Ingin Bertanya Berapa Yang Dianggarkan Di APBD Untuk Pendapatan Dari DBH Pak Apakah 100% Atau Berapa Persen Yang Dianggarkan Di APBD Kalau Kami Ketamu Lebih Dahulu Kami Menganggar Cuman 80% Berapa Pak 83% 83% Pak Ya Oke Pak Jadi Pertama Pak Untuk 2019 Pak DPH Untuk Tanah Bunggu Adalah Sebesar 666 Milyar Pak Dari 666 2 Milyar Ini Sudah Kami Salurkan Sampai Dengan TW2 Sebesar 245 1 Milyar Padahal TW3 Bulan Juli Ini Insya Allah Kami Akan Salurkan Tanggal 25 Untuk Jenis Minerba Sebesar 30% Pak Jadi Perlu Dipahami Terlebih dahulu Pak Untuk Kerulan Ketiga Ini Memang Penyalurannya Paling Tinggi 30% Pak Tapi Kami Mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Negara Di Semester 1 Pak Nah Untuk Bulan Juli Ini Rencananya Kami Akan Menyalurkan Untuk BBH Minerba Perikanan Dan Panas Bumi Kebetulan Yang Paling Besar Minerba Dan Minerba Hasil Dari Evaluasi Kami Terhadap Realisasi Penerimaan Di Semester 1 Itu Cukup Baik Sehingga Untuk Minerba Kami Salurkan 30% Pak Kemudian Untuk Agustus Untuk PPH PBB Di Bulan Agustus Dan September Nanti Sisanya Nah Gambarannya Untuk Sampai Dengan Teruan Ketiga Sampai Dengan Bulan Juli Kami Sudah Sampaikan Insya Allah Minerba 30% Pak Tapi Bulan Agustus Dan Bulan September Kami Belum Bisa Memberikan Berapa Besaran Pagu Persentasinya Pak Karena Kami Harus Melihat Kembali Progres Dari Realisasi Penerimaan Negara Di Semester Satunya Dan Yang TW Tadi Kami Sudah Sampaikan Dan Kami Tegaskan Kembali Untuk TW Tidak Disalurkan Tapi Kurang Bayarnya Kita Salurkan Jadi Kurang Lebih Kalau Misalnya Taruh 30% Berarti 70% Pak Kurang Lebih Yang Akan Masuk Ke Kas Daerah Dari DBH Regular Tahun 2019 Ini Yang 2019 Pak Ya Kalau Boleh Tahu Juga Pak Apakah Kurang Bayar Sudah Dianggarkan Pak Kurang Bayar Yang PMK 103 Sudah Dianggarkan Di APBD Belum Pak Belum Kami Anggarkan Oke Berarti Kan Ada Tambahan Pak Yang Cukup Signifikan Juga Itu Bisa Memang Depisit Walaupun Di TWM 4 Yang Regular Tahun 2019 Tidak Disalurkan Tetapi Ada Masuk Ada Masuk Kurang Lebih 100 120 Miliaran Pak Setelah dipotong Lebih bayarnya Untuk 2019 Sudah Clear Pak Ya Bisa lanjut Ke 2020 Pak Ya 2019 Sudah Clear Berarti Pak Ya Ada Untuk Yang 2020 Pak Saat Ini Kami Juga Belum Bisa Memberikan Gambaran Yang Pasti Pak Karena Saat Ini Kami Juga Sedang Menyusun Berapa Target Atau Proyeksi Penerimaan Negara Di Tahun 2020 Yang Sedang Disiapkan Untuk Penyusunan Nota Keuangan Yang Akan Dibacakan Presiden Pada Tanggal 16 Abustus Nah Nota Keuangan Ini Pak Ini Adalah Proposal Kami Pemerintah Yang Akan Disampaikan Kepada DPR Pada Saat Pembahasan RU APBN Tahun 2020 Jadi Kalau Secara Persisnya Berapa Gambaran Proyeksi Untuk Tahun 2020 Sebaiknya Menunggu Nota Keuangan Tersebut Ditetapkan Karena Tadi yang Saya Sampaikan DBH Ini Merupakan Alokasi Yang Dibagikan Pada Daerah Berdasarkan Persentase Tertentu Dari Penerimaan Negara Dan Penerimaan Negara Ini Saat Ini Masih Dalam Proses Penyusunan Untuk Penetapan Target-target Yang Akan Dibacakan Presiden Nanti Di Nota Keuangan Alangkah Lebih Baiknya Menurut Kami Pak Segda Dan Hasil Dari Pembaca Petak Keuangan Tersebut Sebagai Gambaran Di Tahun 2020 Mungkin Seperti Itu Pak Ya Oke Pak Kita Bisa Lanjut Ke Jenis TKD Berikutnya Pak Ya Kalau DBA Sudah Clear Saya Berikan Kesempatan Kepada Teman-teman Dari DAK Fisik Pak Ya Karena Sesuai Urutannya Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Bapak Pak Deni Kami Serahkan Selamat Pagi Pak Seda Saya Deni Dari DAK Fisik Satu Pak Kebetulan DAK Fisik Satu Memang Yang Menangani Tanah Bumbu Maluku Dan Sekitarnya Bapak Ibu Bapak Seda Dan Bapak Ibu Sekalian Disini Ada Dua Pertanyaan Terkait DAK Fisik Yang Kami Coba Bantu Untuk Menjawabnya Yang Pertama Terkait Dengan Batas Waktu Penginputan Data Kontrak DAK Fisik Dalam Aplikasi OMSPAN Dimana Batas Waktunya Adalah 22 Juli 2019 Dan Disini Disampaikan Bahwa Terdapat Kendala Dalam Pemenang Lelang Ya Pak Ya Dan Apakah Diperbolehkan Untuk Perpanjangan Waktu Kami Kami Sampaikan Bapak Ibu Sekalian Bahwa Data Kontrak Yang Sudah Kami Terima Berdasarkan Aplikasi OMSPAN Sebesar 145 Miliar 61 Juta 213 454 Rupiah Atau 94,53% Dari Total Pagu Yang Diterima Oleh Tanah Bumbu Sebenarnya Angka Ini Bapak Ibu Sekalian Sudah Sangat Baik Dan Kami Mengapresiasi Kedek Keras Dari Bapak Ibu Sekalian OPD Maupun BPKAD Di Tanah Bumbu Karena Ini Sudah Jauh Melampaui Dari Ratat Nasional Nah Jika Terkait Dengan Metsu Waktu Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Sampai Dengan Hari Ini Kebijakannya Tidak Ada Perubahan Kami Masih Mengikuti Sesuai Dengan PMK Bahwa PMK Itu Mengatakan Penyaluran Atau Penginputan Data Penyaluran Diakab Fisik Tahap Sabtu Ditutup Tanggal 21 Juli Nah 21 Juli Itu kan Jatuhnya Kemarin Hari Minggu Maka Di PMK Mengatakan Jika Jatuhnya Hari Libur Maka Akan Diperpanjang Pada Hari Kajian Berikutnya Yaitu 22 Juli Berarti Hari Ini Dan Mohon Maaf Itu Tidak Ada Kebijakan Perpanjangan Jadi Kami Mohon Dapat Diusahakan Secara Maksimal Untuk Dapat Menemukan Dapat Menentukan Pemenang Lelang Perhari Ini Dan Diterangkan Perhari Ini Dan Segera Untuk Menyampaikan Ini Dalam Afrikasi Obus Pan Tapi Sekali Lagi Kami Mengapresiasi Tanah Bumbu Bahwa Data Kontraknya Sudah Melampaui Dari Rata-rata Nasional Yaitu 94,53% Dan Saya rasa Ini Merupakan Diversiasi Dan Kalau Nanti ada Data-data Yang ditambah Lagi hari ini Berarti akan Bertambah Lagi Angkanya Dan Kami akan Tentu Akan Sesualurkan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Yang Kedua Bapak Terkait Dengan Maaf Untuk Pertanyaan Ini Apakah Ada Klarifikasi Kembali Bapak Silahkan Tidak Alhamdulillah Juga Perhari Ini Kami Sudah Selesaikan Semua Alhamdulillah Pertanyaan Ini Mungkin Sudah Hari Kamis Kemarin Kita Buat Pertanyaannya Ternyata Hari ini Sudah Selesai Baik Bapak Kami Sekali Lagi Mengapresiasi Luar Biasa Keja Keras Dari OPD Dan Pkd Juga Berbeda Dalam Perencana Dan Sekali Yang Mengapresiasi Pak Mungkin Sekarang Yang Perlu Ditekankan Adalah Ketika Tahap Satu Sudah Cair Bapak Ibu Sekalian Kami Mohon Untuk Segera Membayarkan Uang Muka Kepada Para Pemenang Sehingga Bapak Ibu Sudah Bisa Melaporkan Penyerapan Tahap Satu Untuk Penyerapan Tahap Kedua Dapat Kami Informasikan Bahwa Tahap Kedua Akan Disalurkan Jika Tahap Satu Sudah Dibelanjakan Minimal 75% Dari Total Jadi Dan 70% Itu Menurut Hemat Kami Sudah Angka Yang Sangat Rasional Karena Kalau Dalam Konteks Pemberian Uang Muka Suap Lola Saja Apa Itu Sudah Bisa Memberikan 40% Jadi Bisa Dibelanjakan Cepat Mudah-mudahan Seperti itu Jadi Kami Mohon Bisa Mempercepat Proses Pembayaran Atau Pembelanjaan Kepada Pihak Ketiga Supaya Bisa Dilaporkan SP2 Baik Yang Kedua Pertanyaannya Tentang Sisa Dika Fisik Bapak Ibu Ditanyakan Tentang Sisa Dika Fisik Dari Tahun-tahun Sebelumnya Yang Ada Di Kas Daerah Apakah Dapat Digunakan Untuk Memiliki Bidang Terkait Yang Mengikuti Juknis Tahun Berjalan Atau Bisa Digunakan Untuk Memiliki Kegiatan Bidang Lainya Dapat Dapat Kami Jelaskan Bapak Ibu Sekalian Bahwa Terkait Dengan Sisa Kita Mengacu Kepada Pasal 132 PMK 50 P Garing PMK 07 Garing 2019 Tentang Pengelolaan TKDD Di dalam Pasal 132 Di sana Diatur Ada 5 ayat Tetapi Terkait Dengan Sisa Di Situ Semuanya Di Situ Ada 5 Ayat Saya Jelaskan Bahwa Secara Ringkas Seperti Ini Bahwa Terkait Sisa Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Pertama Sisanya Setahun Keberapa Kalau Itu Sisa Dari T-1 Sisa Tahun Kemarin Jadi Misalnya Sekarang 2019 Bapak Ibu Maka Sisa 2018 Itulah Yang Akan Kita Perhatikan Selebih Dahulu Sisa 2018 Jika Itu Berhasil Dari Sisa 2018 Maka Kita Lihat Dulu Apakah Outputnya Sudah Tercapai Atau Belum Itu Pertanyaan Selanjutnya Kalau Outputnya Belum Tercapai Maka Di Dalam PMK Itu Di Pasal Itu Dikatakan Sisa Tersebut Harus Digunakan Untuk Mencapai Output Yang Belum Tercapai Tadi Pada Bidang Yang Sama Dengan Juknis Tahun Berkenaan Tahun 2018 Tahun Sisanya Tadi Jadi Misalnya Sisa Untuk Pendidikan Oh Ternyata Bangun Kelasnya Belum Selesai Maka Sisa Tadi Dipergunakan Untuk Menyelesaikan Pembangunan Kelas Tadi Pada Bidang Yang Sama Nah Kalau Misalnya Pertanyaannya Outputnya Sudah Tercapai Lalu Bagaimana Nah Outputnya Sudah Tercapai Maka Dia Dapat Mendanai Bidang Bidang Tertentu Sesuai Dengan Bidang Tertentunya Tadi ya Bidang Pendidikan Jadi Tidak Boleh Bidang Dulu Pak Untuk Bidang Pendidikan Sesuai Kebutuhan Dengan Menggunakan Juknis Tahun 2019 Oh Ternyata Pendidikan Sudah Ada Sisa Tapi Seluruh Sudah Selesai Maka Yang Dari Pendidikan Tadi Digunakan Untuk Bidang Pendidikan Juga Dengan Juknis 2019 Begitu Penjelasannya Bapak Tadi Adalah Sisa Tahun Sebelumnya Juknis Sudah Tercapai Atau Belum Sudah Terjawab Nah Sekarang Kalau Misalnya Sisanya Dari 2017 Kebelakang Sudah Lama Sekali Nah Itu Bagaimana Jadi Kalau Misalnya Sisanya Sudah Lama Sekali 2017 Kebelakang Dua Tahun Sebelum Dua Tahun Dari Tahun Ini 2019 Maka Aturannya Adalah Itu Dapat Digunakan Untuk Bidang Bidang Yang Sama Ya Artinya Misalnya Bidang Pendidikan Sisanya Untuk Bidang Pendidikan Kembali Itu Boleh Ataupun Untuk Digunakan Bidang Bidang Yang Lain Sesuai Yang Kebutuhan Daerah Jadi Misalnya Pak Terkadang Ada Sisanya Sedikit Sedikit Pendidikan Sedikit Kesehatan Sedikit Lalu Bidang Yang Lain Sedikit Oh Itu Mau Digabungkan Jadi Bidang Jalan Misalnya Nah Itu Boleh Memindahkan Dari Satu Bidang Bidang Lain Tapi Untuk Sisa Yang Dua Tahun Kebelakang Bukan Sisa Yang Tahun Kemarin Harus Pada Bidang Yang Sama Dan Kalau Alput Yang Belum Tercapai Pada Alput Tersebut Dapat Untuk Menambah Alput Lain Atau Pindahkan Pada Kegiatan Lain Yang Baru Tapi Pada Bidang Yang Sama Itu Terkait Sisa Dan Sisa Ini Mohon Untuk Dilaporkan Melalui Aplikasi Overspan Sisanya Berapa Bidang Apa Digunakan Untuk Apa Itu Sudah Ada Dalam Aplikasi Overspan Gunanya Bapak Ibu Kalian Kami Ingin Memantau Berapa Banyak Sisa Yang Sudah Tergunakan Bukan Untuk Diambil Kembali Kami Tidak Akan Mengambil Sudah Ada Dalam RKUD Nah Memang Masih Ada Beberapa Kesalah Pemahaman Misalnya Pak Kami Alokasi 10 Miliar Bidang PU Misalnya Jalan Lalu Ternyata Kami Kontraknya 9 Miliar Sampai Dengan Tahap Terakhir Itu Tersalur 9 Miliar Tapi Lalu Ada Yang 1 Miliar Masih Tersisa Di pusat Boleh Kami Minta Nah Kalau Yang Itu Tidak Bisa Maaf Jadi Itu Bukan Sisa Itu Tidak Tersalur Ya Pak Ya Bu Ya Nah Jadi Tidak Tersalur Dan Itu Tetap Tidak Tersalur Kalau Sampai Dengan Akhir Tahun Karena Sebegitu Ketentuannya Jadi Yang Dikatakan Sisa Adalah Yang Sudah Ada Sesuai Dengan Pertanyaan Bapak Ibu Sekalian Baik Kalau Ada Yang Ingin Dikon Kembali Pak Sedda Dan Bapak Ibu Sekalian Kami Siap Untuk Menyudikan Kejelasan Terima kasih Ada tambahan Silahkan Mohon Ijin Pak Pak Sekda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Dedy Pak Dari BPKD Terkait Masalah Sisa DAK Tata 2017 Kebawah Tadi Pak Artinya Bisa Kita Gunakan Untuk Satu Bidang Dan Akan Diimput Juga Dilaporkan Di Onspam Bagaimana Dengan SKP Kementerian Teknis Apakah Kita Laporkan Misalnya Dana Tersebut Kan Diambil Misalnya Dari Sisa Dari Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Ternyata Kita Bangun Untuk Jalan Kita Laporkan Juga Atau Seperti Apa Kementerian Teknis Mohon Penjelasan Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Ini Pertanyaan Yang Baik Sekali Memang Di dalam PMK Kita Kami Tidak Mengatur Tentang Pelaporan Terhadap Kementerian Bagaimana Tentang Sisa Tadi Apakah Meminta Persetujuan Atau Tidak 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 Ada Persetujuan Apapun Dari Kementerian Namun Selayaknya Memberikan Laporan Saya Rasa Layak Juga Bahwa Misalnya Ada Sisa Di bidang Pendidikan Kesehatan Yang Lalu Dipindahkan Pada Bidang Lain Itu Diberikan Laporannya Kepada Kementerian Supaya Tidak Ada Salah Saka Atau Salah Data Data Yang Tidak Valid Bahwa Kementerian Menganggap Tanah Bumbu Masih Punya Sisa Pendidikan Nah Kalau Misalnya Dilaporkan Itu Kan Jadi Ada Data Yang Sama Bahwa Pendidikan Memahami Dan Tahu Bahwa Sisa Pendidikannya Sudah Dipindahkan Karena Persisakan Aturan Boleh Dipindahkan Pada Bidangan Lain Jika Sudah Sisa Dua Tahun Kebelakang Seperti Itu Bapak Apakah Ada Lagi Bapak Ibu Siap Tidak Ada Lanjut Baik Pak Bapak Kami Kembalikan Sama Pak Bapak Terima kasih Pak Dini Untuk Penjelasan Yang Terkait Bisa Kami Lanjut Pak Untuk Jenis Tekadili Lainnya Saya Berikan Kepada Ibu Rika Untuk Menjelaskan Pertanyaan Terkait DAK Non-Fisik Silahkan Berikan Terima kasih Pak Assalamualaikum Wb Bapak Sekda Dan Kenalkan Saya Rika Dari Sudir DAK Non-Fisik Terkait Pertanyaan Bapak Mengenai Sisa Sebelum Saya Menjawab Pertanyaannya Pak Kami dari DAK Non-Fisik Mengapresiasi Ketepatan Pelaporan Dari Kabupaten Tanah Bumbu Pak Jadi Alhamdulillah Semua Jenis DAK Non-Fisik Ada Sembilan Jenis Di 2019 Sudah Sudah Selur Semua Sesuai Tepat Waktu Karena Memang Selama Ini Penyampaian Laporannya Juga Tepat Waktu Dari Tanah Bumbu Terima kasih Sekali Pak Kerjasama Kerjasama Yang Baik Selanjutnya Pak Berkait Sisa Dana DAK Fisik Pak Jadi Memang Untuk Beberapa Jenis DAK Fisik Yaitu BOP PAU Kemudian BOK BOKB Dan Dana Apindu Tercatat Ada Silpa Di APBD 2018 Dan Itu Memang Sudah Kami Perhitungkan Pak Pada Penyaluran Tahap 1 2019 Sehingga Sisa Dana Tersebut Dipergunakan Sesuai Juknis 2019 Pak Seperti Itu Untuk Jenis Dana BOK Ini Kalau Kami Perhatikan Sisa Dananya Cukup Besar Pak Ada Sekitar 3,6 Miliar Dan Mayoritas Itu Sisanya Dari Bidang Jam Persal Pak Yaitu Jaminan Persalinan Untuk Ibu-ibu Hamil Seperti Itu Ini Terserapnya Hanya Sekitar 25% Pak Dari Pak Bu Yang Kami Alokasikan Mungkin Nanti Bisa Dievaluasi Lebih Lanjut Pak Terkait Penggunaannya Apakah Ada Kesulitan Dalam Melaksanakannya Atau Seperti Apa Nanti Bisa Kami Koordinasikan Dengan Kementerian Kesehatan Untuk Pengalokasian Jam Persal Bagi Tanah Bungu Kemudian Juga Untuk Akreditasi Rumah Sakit Ini Tidak Terrealisasi Di 2018 Kalau Kami Lihat Dari Laporan Bapak Maka Ini Mungkin Bisa Juga Disampaikan Apakah Memang Rumah Sakitnya Belum Siap Diakreditasi Atau Jangan-jangan Malah Sudah Diakreditasi Tapi Terlanjur Dialokasikan Di Kementes Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Sisa Dana Kalau Untuk Tiga Jenis Dana Lainnya BOP PAUD BOKB Dan Armiduk Saya Rasa Sisa Kemudian Tadi Dapat Saya Garis Bawahi Pak Terkait Penggunaan Sisa Dana Itu Memang Sejak Awal Tahun Sebetulnya Bisa Langsung Ditergunakan Selama Sudah Dianggarkan Dalam APBD Dan Tadi Penggunaannya Mengikuti Juknis Di Tahun Anggaran Berjalan Jadi Artinya Kalau BOP PAUD Kemudian BOK Dan Juga Adminuk Ini Mengikuti Juknis Masing-masing Yang Ditekipkan Kementerian Teknis Di 2019 Terkecuali Untuk BOKB Pak Jadi Memang BOKB Ada Permasalahan Di Kementerian Teknis Karena Mereka Tidak Ada Kepala Badannya Sampai Dengan Tengah Tahun Maka Kemarin Disepakati Bahwa BOKB Menggunakan Juknis Tahun 2018 Seperti Itu Pak Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Terkait Biak Tangan Fisik Silahkan Jika Memang Ada Yang Ingin Dikoordinasikan Lebih Lanjut Dari Pak Sekda Dan Deja Mohon Ijin Terkait Dark Down Fisik Ini Yang Yang Di Kemungkinan Ini Yang Ada Di Jatah Dan Di Kami Yang Paling Banyak Cuma Tunjangan Sertifikasi Guru Dari Dinas Pendidikan Itu Kurang Lagi 3 3 3 3 3,5 34 Sekian Miliar Total Tunjangan Sertifikasi Guru Terus Untuk Yang Kesehatan Tunjukan Itu Cuma 1 Juta Hampir 2 Juta Artinya Untuk Yang Ikan Yang Lain Tadi Belum Tercatat Di Kami Lakukan Sisi Lagi Terkait Hal Ini Sisa Jadi Yang Jelas Yang Jelas Yang Paling Banyak Itu Sisa Sertifikasi Guru Untuk Yang Untuk Kesehatan Atau Yang Lain Itu Belum Tercatat Lagi Di Kami Yang Kami Tanyakan Bagaimana Dengan Dengan Yang Sisa Sertifikasi Itu Apa Kami Gunakan Atau Nantinya Dipotong Atau Seperti Apa Mungkin Itu Yang 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 Ingin Jadi Pertanyaan Terima kasih Baik Pak Kalau Terkait Sisa Dana TPG Tamsil Dan TKG Ini Penggunaannya Tergantung Dari SK Yang Sudah Diterbitkan Oleh Kementik Bud Pak Jadi Memang Sisa Dana Dianggarkan Kembali Di 2019 Termasuk 100% Pagu Yang Kami Alokasikan Di Lampilan Terpres Jadi Artinya Kalau Bapak Punya Sisa Dana TPG Tadi 3 Miliar Kemudian 2019 Ini Ada Alokasi 54,4 Miliar Itu Bapak Anggarkan Di pendapatan Bapak Berarti 3,5 Miliar Dari Silpa Dan Juga 54,4 Miliar Dari Pagu Jadi Nanti Yang Akan Di Agarkan Di Dalam Belajanya Ada Sekitar 57,9 Miliar Seperti Itu Pada Barannya Nah Pembayarannya Nanti Ini Tergantung Dari SK TP Yang Diterbitkan Oleh Kementik Bud Jadi Setiap Tahun Di Bulan Maret Dan Di Bulan Oktober Kementik Bud Akan Menetapkan Nama-nama Guru Yang Berhak Dibayar Tunjangan Profesi Gurunya Untuk Tahun Anggaran Berjalan Atau Juga Termasuk Carryover Pak Kalau Memang Ada Guru-guru Yang Belum Penuh Dibayarkan Di Tahun-tahun Sebelumnya Itu Ada Namanya SKCO Nah Jadi Dasar Pembayarannya Nanti SKTP 2019 Dan SKCO Nah Itu Tergantung Dari Penetapan Tadi Pak Jadi Tapi Penganggaran Dalam APBD-nya Sudah Cukup Delas Pak Lanjut Yuk Oke Pak Bikin kami Lanjut Pak Pertanyaan Yang Terkait Dana Alokasi Umum Silahkan Mbak Rika Yang Kedua Untuk Menjelaskan Dana Alokasi Umum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Ijin Bapak Nikla Dan Bapak Ibu Sekalian Perkenalkan Saya Rika Juga Rika Rika Kedua Dari Subdit Dana Alokasi Umum Ada Satu Pertanyaan Terkait Dengan Dau Tambahan Untuk Pendanaan Pelurahan Dimana Pertanyaannya Adalah Kabupaten Tanah Bumbu Sudah mendapat penyaluran 50% Dau tambahan Namun Sampai saat ini Belum ada pencairan Dari kas daerah Dan Eksimasinya Baru ada Realisasi Di bulan Oktober 2019 Apakah Sisa Paku Dana Tambahan Tersebut Tahap Dua Tetap Dapat Disalurkan Ya Begitu Ya Bapak Dan Ibu Ya Nah Sebelumnya Saya ingin Berifest Kembali Terkait Dengan Dau tambahan Kabupaten Tanah Bumbu Untuk tahun 2019 Ini Kabupaten Tanah Bumbu Mendapatkan Alokasi Dau tambahan Sebesar 1,85 Miliar Dimana Diberikan kepada 5 pelurahan Dengan alokasi Perpelurahan Sebesar 370 138 4.000 Nah Tahap 1 Penyaluran Tahap 1 Sudah Disalurkan Ke Returning KAS Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Pada Tanggal 15 Februari 2019 Kami Sangat Mengapresiasi Sekali Pak Di Tahun Pertama Pengalokasian Dau tambahan Kabupaten Tanah Bumbu Sudah Memenuhi Persyaratan Tahap 1 Penyaluran Tahap 1 Dau tambahan Dimana Sebenarnya Batis Waktunya Sampai Dengan Bulan Mei 2019 Terima Kasih Sekali Sudah Disalurkan Sebesar 50% Yaitu 925 Juta Rupiah Kepada Kabupaten Tanah Bumbu Nah Kembali Kepertanyaan Tadi Bagaimana Dengan Penjalan Tahap Penyaluran Tahap 2 Nah Untuk Dau tambahan Tahap 2 Kami Masih Merujuk Pada PMK 187 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dau tambahan Tahun Anggaran 2019 Dimana Pada Pasal 7 Ayat 3 Disebutkan Bahwa Penyaluran Dau tambahan Tahap 2 Dilaksanakan Paling cepat Bulan Maret Dan Paling lambat Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 Kemudian Di pasal 8 Dau 1 Juga Disebutkan Bahwa Persyaratan Penyaluran Tahap 2 Berupa Realisasi Penyaluran Dau tambahan Tahap 1 Yang Menunjukkan Realisasi Paling Sedikit 50% Dau tambahan Yang Telah Diterima Di Rekening Kasumum Daerah Nah Ingin Mengganus Bawahi Boli Pasal 9 Di ayat 1 Bahwa Untuk Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap 2 Disampaikan Kepada DJPK Itu Paling Lama Tanggal 16 Agustus 2019 Kurang lebih Sekitar 3 Minggu Lagi Nah Di Ayat 2 Di pasal 9 Jika Pemerintah Daerah Tidak Memenuhi Persyaratan Penyaluran Dan Atau Melampaui Batas Waktu Penyampaian Dokumen Maka Dau tambahan Tahap 1 Dan Atau Tahap 2 Tidak Dapat Disalurkan Jadi Memang Pak Jika Untuk Mendapatkan Penyaluran Tahap 2 Sebelum Tanggal 16 Agustus 2019 Memang Persyaratan Tersebut Harus Dapat Disampaikan Kepada Kami Pak Karena Memang Berdasarkan PMK 187 Batas Syarat Penyalurannya Itu Dokumen Penyalurannya Pada tanggal 16 Agustus 2019 Seperti itu Pak Mungkin Ada yang Perlu Dikoordinasikan Lebih lanjut Cukup Katanya Jadi Pak Mohon maaf Kami Berharap Sekali Untuk Kawupaten Tanggunggu Dapat Mempercepat Proses Pemenuhan Perkehatan Tahap 2 Agar Tahap 2 Dapat Disanurkan Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Terima Kasih Siap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Sekda Bu Rika Kita lanjut Pak ya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Kami Akan Memberikan Waktu dulu Terhadap Pertanyaan Tentang Hibah Mungkin Budwi Mewakili dari Subdit Hibah DID Dan Dan Anda Bisa Memberikan Penjelasan Silahkan Budwi Terima kasih Pak Bambang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat Siang Mungkin Sudah Melampaui Siang hari Ya Pak Mohon maaf Jadi Menyita Waktu Di sana Baik ada Dua pertanyaan Terkait Dengan Hibah Ada Hibah Dari Pemerintah Pusat Berupa Hibah IPDM IP Untuk Kabupaten Tanah Bungu Kemudian Ada Juga Pertanyaan Terkait Dengan Pemeriksaan LKPD Oleh BPK Dimana Dinyatakan Bahwa Kabupaten Tanah Bungu Belum Menyerahkan NPHD Hibah Dari Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bungu Ke Instansi Vertikal NPHD Belum Diserahkan Kepada Pemerintah Terkait Dengan Hal Ini Ada Baiknya Dilihat Lagi Pak Ketentuan Terkait Pengaturan Mengenai Hibah Tadi Mengenai Hibah Yang menjadi Pertanyaan Apakah Hibah IPDM IP yang Sudah Dijadikan Beberapa Aset Itu Akan Dianggap Sebagai Pendanaan APBD Atau Dari Hibah Nah Mengingat Prinsip Bahwa Hibah Kepada Pemerintah Daerah Ini Didanai Terlebih Dahulu Prefinancing Dari APBD Maka Terjawab Bahwa Itu Dianggap Sebagai Aset Dari APBD Kemudian Jawaban Mengenai Kapan Sudah Itu Dibatkan Dicatat Sebagai Pendapatan Ya Pak Jadi Apa Yang Dikeluarkan Dari APBD Maka Dicatat Sebagai Aset Dari APBD Untuk Pertanyaan Asetnya Kemudian Kami Juga Mengharapkan Untuk Kebiatan IPDM-IP Ini Alhamdulillah Kabupaten Tanah Bungu Pada Tahun 2018 Langsung Dapat Mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah Hibah IPDM-IP Yang diterima Yaitu Sebesar 31 Miliar 430 Bidat Namun Sampai Dengan Saat Ini Masih Ada Satu Bagian Sumber Dana Hibah Yang Belum Dapat Diserah Dari Sebesar 31 Miliar Tadi Sumber Dananya Ada Tiga ADB AIR Dan IFAD Nah Untuk IFAD Ini Kegiatan Di bidang Pertanian Untuk ADB Dari 21 Miliar 740 Juta Baru Terserah Dimitakan Permintaan Kenyaluran Sebesar 480 Juta Sedangkan Dari AIR 4,3 Miliar Baru Dimintakan Permintaan Danan Hibah 96 Juta Sekian Sedangkan Untuk IFAD Kegiatan Di bidang Pertanian Ini Yang Belum Sama Sekali Dimintakan Penyaluran Kemungkinan Sudah Dilaksanakan Kegiatannya Dengan APBD Kebutuh Paten Tanah Nunggu Namun Belum Dapat Diverifikasi Atau Prosesnya Yang Belum Sampai Kami Dibintakan Penyaluran Kami Berharap Di Tahun Berikutnya Dan Tahun Ini Mulai Tentu Pastinya Dapat Berjalan Lebih Cepat Lagi Karena Dana Sebesar 31 Lilihan Sudah Berjalan Dua Tahun Ini Memasuki Tahun Terdua Nanti Akan Berakhir Pada Pertengahan Tahun 2023 Dan Kegiatan Setidaknya Harus Sudah Dilaksanakan Selesai Dilaksanakan Tahun 2022 Kalau Mau pilih Batas Itu Maka 31 Miliar Ini Tidak Akan Dapat Disalukan Full 31 Miliar Jadi Kami Berharap Yang Baru Setengah Miliar Ini Setengah Miliar Lebih Nanti Akan Dapat Lebih Meningkat Lagi Sehingga Dapat Dialisasikan Lebih Baik Kemudian Terkait Dengan Ketentuan Untuk Menyerahkan NPHD Untuk Ibah Yang berasal Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Vertikal Yang diterima Oleh KL Nah Bapak Ibu Perlu Berpedoman Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK 05 2017 Untuk Hibar Yang dilakukan Oleh Pemerintah Kepada Instansi Vertikal Ini Harus Dilakukan Melalui Tata CA Semoga Sudah Dilakukan Oleh Kampu Patetan Pertama Harus Dikonsultasikan Kedua Harus Ada Perjanjian Hibar Ketiga Ada Pengesahan Hibar Dan Keempat Pengesahan Ini Berupa Register Serta Keempat Ada Pembukaan Nomor Rekening Dari Penerima Hibar Kalau Hibarnya Berupa Uang Nah Untuk Konsultasi Ibu Dan Bapak Dapat Melakukan Di Kanwil Direktura Jenderal Perpendaharaan Jadi Dapat Dilakukan Di Banjar Masin Untuk Hal Ini Nanti Disitu Akan Jenis Hibar Bentuknya Dan Cara Penarikan Hibarnya Konsultasi Ini Tidak Dengan Satu Cara Surat Menurut Tapi Dapat Saja Dilakukan Dengan Tata Muka Surat Menurut Tadi Rapat Atau Komunikasi Dengan Sarana Elektronik Nah Kemudian Nanti Dibuat Perjanjian Hibar Nah Perjanjian Hibar Ini Antara Penerima Hibar Dan Pemberi Hibar Sedikitnya Memuat Identitas Tanggal Jumlah Atau Bentuknya Apa Kemudian Peruntukan Serta Ketentuan Dan Perserata Dalam Pelaksanaan Kegiatan Hibar Tersebut Nah Atas Perjanjian Hibar Ini Ibu Dan Bapak Harus Memberikan Salinan Kepada Hibar Dimana Salinan Ini Harus Dilegalisir Oleh Penerima Hibar Nah Ini Mungkin Yang Menjadi Temuan Ya Ibu Dan Bapak Menjadi Apa Ketemuan Apa Tadi Arahan Dari BPK Dan Ini Disampaikan Ke BPK Dan Karnil Dijal Perpendaharaan Nah Untuk Pengesahan Hibarnya Pengesahan Atas Perjanjian Tadi Di Kabupaten Atau Pemda Ini Harus Mengajukan Nomor Register Hibar Dengan Melampirkan Perjanjian Hibar Ringkasan Hibar Surat Kuasa Atau Pendelegiasian Pemberian Kewenangan Penandatangan Perjanjian Hibar Nanti Ikan Will Dijal Perpendaharaan Akan Melakukan Verifikasi Atas Perjanjian Hibar Tersebut Dan Menerbitkan Nomor Register Nah Selanjutnya Hibar Dapat Dilihat Kemudian Kemudian Kalau Hibar Ini Berupa Uang Maka Penerima Hibar Harus Membuka Rekening Sebagai Sarana Untuk Penerimaan Hibar Saya Rasa Mengenai Hibar Yang Menjadi Pertanyaan Tadi Ibu Dan Bapak Kemudian Kalau Ibu Dan Bapak Merasa Sudah Menyerahkan Laskah Perjanjian Hibar Mungkin Dapat Menyampaikan Bukti Penyampaian Ya Pak Ibu Dan Bapak Atau Kalau Belum Melakukan Penyerahan Perjanjian NPHD Disampaikan Saja Ke Kanwil Direkturan Jenderal Perbendaharaan Dalam hal ini Di Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin Sementara Ibu Dan Bapak Terima Kasih Oke Pak Saya Gila cukup Pak Untuk Yang Hibah Kita Bisa Lanjut Pak Yang Terakhir Mungkin Ini Pak Dari Dana Desa Sudah Hadir Pak An Dari Subdit Dana Desa Untuk Bisa Memberikan Penjelasan Terkait Pertanyaan Dana Desa Silahkan Pak An Baik Terima Kasih Pak Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Tadi Permasalahan Terkait Dengan Sisa Di RKW Sebesar 3000 Rupiah Pak Baik Jadi Begini Pak Sebetulnya Kita bisa Menggunakan Dua pendekatan Untuk Dalam tanda putih Menihilkan Sisa Di RKUD Tersebut Yang pertama Itu bisa Kita salurkan 3000 Rupiah Itu Ke salah satu Desa Pak Desanya Mungkin Dipersilahkan Kepada Bapak Untuk Menyalurkan Desa Mana saja Yang penting Nanti itu Sisa 3000 Itu Disalurkan Bersamaan Dengan Tahap Kedua Tahap Kedua Sudah Kesemua Desa Tahap Kedua Tahap Sudah Sudah Kesemua Desa Sudah Mungkin Nanti Bisa Diserukan Tahap Ketiga Jadi Tahap Yang 3000 Ini Bisa Digabungkan Ke salah satu Desa Pada Bapak Akan Menyalurkan Tahap Ketiga Itu Yang pertama Yang kedua Bisa Juga Dilakukan Penyetoran Artinya Uang Yang 3000 Itu Diselurkan Kekas Negara Melalui Mekanisme SSBP Dengan Menggunakan Akun Penerimaan Tahun Anggaran Yang Lalu Dengan Dua Penergatan Itu Diharapkan Nanti Akan Nihir Karena Kalau Ini Tidak Dilakukan Itu Akan Selalu Ngikut Setelah Bapak Melaksanakan Yang Salah Satu Diatra Dua Yang Tadi Nanti Bapak Bikin Laporan Ke KPPN Setempat KPPN Yang KPN Setempat Yang KPN Yang Bapak Nanti Disampaikan Laporan Bahwa Sudah Melaksanakan Yang Saya Sampaikan Tadi Nanti Di Om Sepannya Akan Dilihirkan Sehingga Pada Tahun Berikutnya Yang 3000 Itu Sudah Lagi Mungkin Demikian Pak Terima Kasih Oke Pak Sekda Bagaimana Pak Kira-kira Cukup Yang Sudah Kami Jelaskan Atau Ada Yang Mau Didiskusikan Lagi Sudah Semua Ya Untuk Yang Terakhir Terima Kasih Pak Bambang Kita Sudah Clear Untuk Yang Dana Desa Kalau Memang Demikian Nanti Kita Coba Salurkan Di Tahap 3 Ya Untuk secara keseluruhan Bagaimana yang sudah disampaikan Pertanyaan kami Sepertinya sudah terjawab Tim kami Sudah Memahaminya Mudah-mudahan Kedepan Tidak Banyak Lagi WA Sama Bambang Pak Sekda Mohon maaf Saya Saya Tahunya Pak Roswandi Yang di WA Saya ini Kepala BPKAD Pak Makanya Tadi waktu Pak Sekda Pak Roswandi Saya mikir Pak Roswandi Yang di WA Saya Beda Pak Penampilannya Pak Lagi Pak Peci Kan Yang saya Lihat Disini Kan Pak Kacamata Hitam Soalnya Pak Mohon maaf Sebenarnya Pak Pak Sekda Sebagai feedback kami Kami ingin menanyakan Pak Video conference ini Bermanfaat Pak ya Untuk konsultasi Lebih bermanfaat Pak ya Cukup bermanfaat Sangat bermanfaat Atau bagaimana Pak Sangat bermanfaat Oke Yang pasti Kalau dari jumlah Pertanyaan ini Saya biasanya Memberangkatkan Mungkin bisa sampai 5 orang Perjalanan dinas Karena beda-beda Pertanyaan Bawa satu pertanyaan Berangkat Nanti ada lagi Yang bawa pertanyaan Berangkat lagi Berapa SPPD Kalau sekarang Kita selesaikan Kurang lebih satu jam Enggak Clear semua Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Kami Menyampaikan Permohonan maaf juga Pak Karena memang Banyak dari daerah juga Yang Enggak pun ke kami Kenapa kita Enggak bisa hadir Kesini gitu Pak Nah ternyata Evaluasi kami Termasuk pimpinan itu Memang lebih efektif Video conference Pak Selain gratis Pak Kita lebih Kita juga bisa Menyiapkan jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Jadi jawaban yang kami Sampaikan juga bisa Lebih Lebih Pasti Pak Lebih pasti datanya Dan Bapak Dan Bapak Bersama jajaran Juga bisa Mendengar secara Keseluruhan juga Dalam Saat yang bersamaan Dibandingkan Kalau Bapak harus Menerbangkan beberapa orang Pak Kesini Tapi memang Saran saya Pak Bambang Tetap harus ada juga Ruang waktu Yang disiapkan Bagi kami Untuk kunjungan kesana Karena nanti kami Lama tidak melihat Monas Siap Pak Silahkan Pak Kami membuka ruang juga Pak Bukan berarti Tidak diperbolehkan Pak Disini ada Mbak Tias Beliau yang Koordinator dari call center ini Beliau juga Membuka ruang Pak Kepada teman-teman daerah Untuk kesini Tapi ya Kalau keseringan kan Kasian buban Bapak juga Di APBD-nya Kurang lebih seperti itu Pak Dan Kami juga menyampaikan Terima kasih Pak Sega Dari beberapa Papanan teman-teman kami Tanah bumbu Relatif Baik Dalam Pengelolaan TKDD-nya Termasuk laporan Kewajiban segala macamnya Tadi Hebah juga Rembersennya Rembersennya memang Belum banyak Tapi masih ada waktu Sampai 2022 Pak Sedda Mungkin kami juga Menjakan terima kasih Dan kami berharap Agar Dana TKDD ini juga Benar-benar bisa Dimanfaatkan Secara maksimal Dan optimal Pak Pertama di atas fisik Pak Susah-susah Bapak mendapatkan Kalau tidak terrealisasikan Sayang Pak Mungkin itu Pak Pesan kami Terima kasih Pak Pak Ada tambahan Sedikit Pak Kemudian nanti Mohon pencerahannya Pak Terkait aplikasi Aladin itu apa Kami masih Masih Apa itu Pak Oke Pak Ini Aplikasi Aladin itu Kaitannya dengan Deakan On Fisik Pak Jadi nanti Burika yang bisa menjelaskan Silahkan Burika Iya Pak Ijin Pak Jadi memang Aplikasi Aladin itu Adalah Aplikasi yang kami Disediakan Untuk pelaporan Penggunaan Dan penyerapan Di atas non-fisik Pak Nah ini Untuk aplikasi Ini sudah Diperkenalkan Sebetulnya Pak Sejak tahun lalu Semester 2 Dan Kami sudah Mengundang Sebetulnya Satu orang Untuk di Bintek Pak Jadi sebenarnya Sudah ada Perwakilan dari DPPKD Tanam Bungu Yang mengikuti Bintek Pelaporan Melalui aplikasi Aladin Nah ini tadi Data yang kami Sampaikan Yang terkait Penyerapan BOK Itu sebetulnya Dari aplikasi Aladin tadi Pak Jadi makanya Terlihat Subkegiatan Penyerapannya Bagaimana Nah nanti Untuk di tahun ini Rencananya Kami akan ada Bintek lagi Karena ada Empat jenis Di atas non-fisik Baru Untuk Kebupaten Danam Bungu Ini baru Menerima Dana PK2 UKM Dan dana BOP Kestaraan Jadi nanti Kami akan ada Bintek lagi Insya Allah Di Jakarta Nanti Undangannya Kami sampaikan Penyusul Melalui WA Grup Seperti itu Tambahan juga Pak Pak Sekda Jadi Budwi Sudah menyampaikan Aplikasi Aladin Ini juga digunakan Untuk Dikembangan Untuk DID juga Pak Mungkin Budwi Terima kasih Jadi terkait Aplikasi Aladin Ada tambahan Saat ini Dikembangkan Dengan Aplikasi Pelaporan DID Sebagai dasar Nanti Untuk penyaluran DID Tahap 2 Namun Saat ini Masih dalam Masih uji coba Jadi untuk Pelaporan DID Tahap Realisasi DID Tahap 1 Masih dengan Hard copy Berkirim Surat Laporan Ke DTPK Namun Teman-teman Admin Di Aplikasi DID Kadang ada yang Sama Adminnya Antara aplikasi Yang di DAK Dengan Pengelola DID Jadi nanti ke depan Mudah-mudahan Sudah dapat Perjalanan Memungan Baik Namun Sementara ini Masih dalam Uji coba Di aplikasi Aladin Untuk yang DID Demikian Pak Oke Pak Mungkin itu penjelasannya Pak Kami tugaskan lagi Pak Nanti Bintek Aladinnya Nggak Video conference Pak Silahkan Ditugaskan Pak Soalnya Mungkin itu Pak Sega Kalau Ada lagi Pak Yang mau kira-kira Kita diskusikan lagi Cukup mungkin Pak Bambang Intinya kami juga sudah Bisa Memprediksi Tentang Kita lagi Proses Perubahan APBD Dimana Dari Dana bagai hasil Yang kita targetkan 83 Informasi tadi kan Disampaikan kurang lebih Salur 70% Nanti kami akan Coba estimasikan Perhitungan dengan Kurang bayar Yang akan disalurkan Kalau memang tidak Memungkinkan Kami tentunya Harus melakukan Efisiensi Di dalam belanja Di perubahan APBD Kemudian yang untuk 2020 Karena masih belum Menunggu Ya kita masih berproses Mungkin sampai terakhir Bulan November Saya pikir kita akan Menunggu dulu Keputusan dari Kementerian Keuangan Regulasi Pendetapan Besaran DBH Salurnya Mungkin demikian Pak Bambang Terima kasih Dari kami Saya rasa cukup Saya lupa tadi Menambahkan Disini juga hadir Pak Inspektur Inspektur kami Yang paling pojok Selamat siang Pak Terima kasih Oke Pak Sekda Kami juga Mengucapkan Banyak terima kasih Pak Sekda Dan jajaran Sudah berkenan Mau berkonsultasi Melalui video conference Kami juga Menyampaikan Permohonan maaf Apabila Dari yang kami Sampaikan Ada yang tidak berkenan Dan kami juga Membuka ruang Kepada Pak Sekda Dan jajaran Apabila memang Ada yang perlu Dipertanyakan Nantinya Lebih lanjut Silahkan Pak Bisa WA kami Atau Melalui call center Juga bisa Pak Seperti tadi Pertanyaan-pertanyaan Disampaikan Nanti akan Kita sampaikan Sesantar tertulis juga Mungkin itu Pak Saya Serahkan ke Bu Tias Sebagai Pemilik ruangan ini Pak Untuk menutup Silahkan Pak Sekda Beserta Sebelum rekan-rekan Pejabat pegawai Di lingkungan Kabupaten Tanah Buku Kami ucapkan Terima kasih Atas Atensi Dan perhatiannya Serta Kehadiran Bapak Untuk Mengikuti Konsultasi melalui Video conference Bersama DGPK Kami harap Konsultasi melalui VIKON ini Bukan menjadi Yang pertama Sekaligus terakhir Tapi Menjadi yang Untuk mengawali VIKON-VIKON selanjutnya Karena kami terbuka Karena kami terbuka Kapan saja Bapak berkenan Tentang muka Dengan kami Kami siap Tinggal hubungi Saja Ke nomor WhatsApp call center Atau ke nomor Telepon call center 15420 Nah Setiap Pelaksanaan VIKON Memang kami Akan selalu rekam Sehingga kami Berikan Rekaman VIKON-nya Kepada Bapak Untuk di Kabupaten Tanah Bungu Sekaligus Untuk kami di ansipnya Sekaligus Kami buat berita Acara konsultasinya Jadi Jangan khawatir Apa yang tadi Sudah dijelaskan oleh Pak Bambang Rampat Rapris Oleh Ibu Rika Hijriyati Oleh Ibu Rika Yulia Maupun Oleh Ibu Dwi Dan Pak Deni Kurniawan Dan Pak Aan Akan kami Berikan Keterangan tertulisnya Begitu ya Pak Ya Nanti bisa kami kirimnya Lewat WhatsApp Maupun lewat email Kira-kira begitu Pak Kami mohon izin Terima kasih Selanjutnya Bisa ditutup ya Pak Ya Oke Pak Setelah Mohon izin Kita tutup Pak Video conference Yang pertama ini Pak Insya Allah Akan berlanjut Untuk VIKON-VIKON selanjutnya Besar harapan kami Apa yang kami Sampaikan ini Bisa membantu Pak Sekda Dan jajaran Di Kabupaten Tanah Bungu Untuk bisa melaksanakan TKDD ini Pak Dan TKDD yang kami Kalutkan Itu benar-benar Bisa menjadi Manfaat Bagi Kabupaten Tanah Bungu Dan masyarakat Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Dan kami Mohon maaf Pak Bila ada Yang kurang berkenan Atau hal-hal yang Tidak berkenan Bagi Pak Sekda Dan jajaran Mungkin seperti itu Pak Dari kami Pak Kami tutup dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih